Intro Memasuki hari pertama tugas, Komando Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Danyan Marhanlan I Belawan Mayor Farik melakukan kunjungan kerja ke Mapores Pelabuhan Belawan. Dalam sambutannya, Danyan Marhanlan I Belawan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Polres Pelabuhan Belawan atas penyambutannya dan berharap kerjasama yang selama ini sudah berjalan dapat ditingkatkan. Sementara Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengatakan, sinergitas selama ini antara Marinir Belawan, POMAL, Lantamal I Belawan, Susden POM Belawan, dan Polres Pelabuhan Belawan sudah terjalin sangat baik di wilayah Medan Utara. Hal ini terbukti selama Pesta Demokrasi pada Pilpres sudah terjalin silaturahmi dengan melakukan kegiatan olahraga bersama, cipta kondisi, dan patroli skala besar. Ini juga masih belajar. Jadi, saya mohon pada perekan semuanya bisa saling bertukar info, bukan hanya Kapolres dengan Danyan, dengan para perwiranya, tapi harapan saya kekompangan ini bisa terjali dengan pintaran antama dari seluruh aparat yang ada di pelawan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Polres Pelabuhan beserta ini sudah dulu belajaran dari Polres Pelabuhan, kami berjanji, insya Allah, ke depan. Yang setelah ini, di pagi ini, kita akan nyambung Pemantan Batalion Makan Satu yang baru di Polres Pelabuhan yang kemarin juga dilakukan setiap di lantam Pak Polres Pelabuhan. Dan mohon maaf, mungkin penyambutan kami kurang ada tempatnya, yang sangat berperangin, tapi ini kami menunggukan identitas Dany Bori di pelawan ini cukup baik. Dan kami banyak dibantu, sejak mulai Pak Polres, mulai waktu pilih karna, Kau Fatem, Pemilan Kebunut, Pemilu Presiden, dan tugas-tugas operasional kami banyak dibantu oleh Dany Bori, untuk nyambah ini, oh maaf, ada subjen bom di dunia, sering kita ditabung bersama. Dari Belawan Sumatera Utara, Persarawan Sitorus Triberata TV, Salam Triberata. Selamat menikmati.